Intro Halo, sahabat dan pencintaku ikut di seluruh Indonesia bertemu lagi dengan saya oke, kali ini kita akan membahas bagaimana cara memberikan pakan ikan koi kita dengan baik dan benar tentunya agar koi-koi kita tidak gampang sakit dan selalu sehat ya guys oke, sebelum mencukup pembahasan bagi yang baru menemukan video aku ini silahkan klik subscribe dulu ya guys dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video aku yang berikutnya tentang dunia perkoyan thank you Halo, sahabat koi-ku seperti yang kita ketahui koi adalah ikan penghuni kolam yang jinak dan bersahabat dengan siapa saja bila kita memeliharaikan koi di rumah tentu ingin agar koi kita selalu sehat dan tumbuh dengan baik dan jinak untuk itu, kita harus memberikan pakan dengan cara yang benar agar memperoleh apa yang kita inginkan bagaimana cara memberikan pakan ikan koi yang benar? berikut beberapa tips yang kita bisa lakukan di rumah yang pertama memberikan pakan pada titik tertentu bila kita sedang memberikan pakan ikan koi kita usahakan pada satu tempat titik tertentu bila kolam kita cukup luas mengapa demikian? sebab hal ini akan membuat ikan koi kita terbiasa sehingga mereka akan segera berkumpul di tempat tersebut meski baru mendengar langkah kaki kita gunakan pakan yang mengambang atau mengapung yaitu berupa pelet kering yang banyak dijual di pasaran hal ini sangat disarankan agar koi kita dapat muncul di permukaan air kolam kita ketika mereka menyantap makanan yang diberikan memberikan pakan ikan koi pada satu tempat titik tertentu dapat membuat koi kita menjadi cepat jinak dan akan membiasakan mereka menghabiskan pakan dengan cepat jadi pakan yang diberikan nanti tidak lama mengapung di permukaan air yang justru akan mengotori kolam koi kita ketika koi kita sudah menjadi jinak dan tidak takut lagi ketika diberikan makan selanjutnya tentu akan membuat kita sangat menikmatinya oke yang kedua utamakan kualitas bukan kuantitas yang terpenting dalam memberikan pakan ikan koi adalah jangan sampai memberikan pakan ikan koi kita secara berlebihan sesungguhnya koi hanya membutuhkan waktu paling lama 5 menit untuk menghabiskan seluruh pakan yang diberikan oleh sebab itu berilah pakan sedikit demi sedikit dan merata seringkali terjadi pada para pemelihara ikan koi yang ingin agar koinya cepat besar memberikan makan pada koi mereka dalam jumlah yang berlebihan dalam satu waktu hal ini adalah cara yang keliru mempercepat pertumbuhan ikan koi bukan dengan cara memperbanyak jumlah pakannya namun dengan memberikan pakan yang berkualitas yang mengenung protein yang tepat untuk pertumbuhan ikan koi kita perlu diketahui ikan koi tidak memiliki lambung dalam proses pencernaannya oleh sebab itu bila koi makan dengan jumlah yang berlebihan dalam sekali waktu maka pakan yang diberikan itu hanya akan terbuang sia-sia menjadi kotoran dan sesat amoniak yang berlebihan justru malah akan menurunkan kualitas air kolam koi kita dan yang paling parah justru akan membuat koi-koi kita akan menjadi gampang sakit dan mati oleh sebab itu berilah pakan koi sedikit demi sedikit dan secukupnya saja yang ketiga koi membutuhkan pakan per hari hanya 2% dari berat tubuhnya koi dikenal sebagai ikan yang memiliki napsi makan yang sangat tinggi berapapun jumlah pakan yang diberikan akan dilahapnya akan tetapi tidak 100% akan diserap oleh tubuh ikan koi tersebut jika kita memberikan pakan yang berlebihan dalam satu waktu tanpa memperhatikannya contoh yang dimaksud disini adalah berilah pakan ikan koi kita dengan waktu 5 menit saja ketika dalam waktu 5 menit tidak dihabiskan berarti kita sudah memberikan pakan ikan koi kita secara berlebihan dan segeralah ambil sisa pakan yang tersisa dan kita buang contoh yang selanjutnya adalah pada saat kita memberikan pakan ikan koi kita dan ikan koi kita sudah membuang kotoran berarti ikan koi kita sudah makan secara berlebihan sebaiknya kita stop memberikan pakannya karena ketika kita masih memberikan pakan kepada koi kita yang sudah membuang kotoran makanan yang dimakan tidak akan terserap dengan baik lagi dan akan malah menjadi kotoran yang berlebihan yang akan mencemari kualitas kolam koi kita jadi pakan yang berlebihan akan terbuang sia-sia bukannya tumbuh dengan baik justru koi-koi kita akan menjadi gampang sakit yang keempat berapa kalikah pemberian pakan ikan koi yang baik? ini juga sangat sering sekali ditanyakan oleh para pengobi koi di setiap kemasan pakan ikan koi yang kita beli pasti sudah memberikan cara atau petunjuk berapa kali kita idealnya memberikan makan ikan koi kita per hari dan yang paling sering tertulis pada kemasan pakan ikan koi yaitu 2 atau 3 kali sehari itu sudah sangat cukup untuk memenuhi asupan protein pada ikan koi kita dimana cara ini tentu sudah melewati penelitian dan pengalaman oleh para breeder profesional jadi sudah pasti bisa membuat pertumbuhan ikan koi kita menjadi baik dan juga menjaga kualitas air kolam koi kita tidak menjadi gampang keruh dan tidak mengandung sat amoniak yang terlalu tinggi karena selain faktor dari pemberian pakan yang paling penting adalah memperhatikan faktor kualitas air yang baik yang dimana kualitas air lah yang akan membuat pertumbuhan ikan koi kita juga menjadi lebih maksimal tapi di luar sana banyak sekali yang juga push pakan hingga lebih dari 5 atau bahkan lebih dari 10 kali per hari ya itu bisa saja ya guys karena mereka sudah profesional dalam menangani kolam koi mereka mereka juga sudah biasa menangani dan menjaga kualitas air kolam koi mereka mereka juga memiliki kualitas filtrasi kolam yang sangat baik dan bisa menjaga kualitas filtrasi kolam koi mereka dan kondisi-kondisi lain dalam pemeliharaan ikan dan kolam koi mereka secara profesional jadi nanti seiring waktu kita pasti juga akan bisa memahaminya ya guys oke yang kelima waktu yang ideal memberikan pakan ikan koi kita dalam memberikan pakan ikan koi kita yang ideal adalah 3 kali sehari yaitu pagi, siang, dan sore hari yaitu idealnya pada jam 10 pagi, 1 siang, dan terakhir 4 sore atau memberikan jeda waktu makan 3 jam setelah memberikan pakan yang pertama karena setelah 3 jam biasanya makanan yang dicerna ikan koi kita sudah terserap dengan baik dan jangan membiasakan memberikan pakan ikan koi kita pada malam hari ya guys atau lebih dari jam 6 sore sebab kinerja metabolisme ikan koi kita sudah mulai menurun pada malam hari dan tidak baik untuk pencernaan ikan koi-koi kita yang keenam memperhatikan kualitas air dan kemampuan kinerja sistem filtrasi kolam koi kita setiap kolam akan memiliki kemampuan dan kasus yang berbeda-beda selain kita fokus untuk memberikan makan ikan koi kita untuk membuat pertumbuhan ikan koi kita menjadi maksimal justru kita juga harus memperhatikan kemampuan sistem filtrasi kolam koi kita yang dimana ini sangat tidak bisa kita kesampingkan jika kita memberikan pakan di luar batas kemampuan sistem filtrasi kolam koi kita sudah pasti kolam koi kita akan memiliki kadar amoniak yang tinggi sehingga koi-koi kita pun pasti akan menjadi gampang sakit dan bisa mati mendadak jadi setiap memberikan pakan kita juga harus memperhatikan kualitas air kolam koi kita nantinya jika dirasa sudah menjadi agak keruh sebaiknya kita antisipasi untuk stop pakan dulu atau kita bisa cek di setiap beberapa hari keadaan sistem filtrasi kolam koi kita jangan biarkan kotoran terlalu banyak menumpuk pada cember-cember filtrasi kolam koi kita karena ketika kita memberikan pakan terhadap ikan koi kita kita juga otomatis membebani sistem filtrasi kolam koi kita jadi jangan ini sampai menjadi bumerang untuk koi-koi kita ketika sistem filtrasi kolam koi kita tidak mampu mengurai kotoran yang berlebihan maka koi-koi kita pasti akan sakit karena keracunan sat amonia jadi seimbangkanlah pemberian pakan dan kemampuan sistem filtrasi kolam koi kita masing-masing yang ketujuh cara praktis pemberian pakan jika Anda tidak punya banyak waktu untuk memberikan pakan untuk koi maka dapat kita gunakan alat atau mesin khusus yaitu automatic feeder alat ini mampu bekerja secara otomatis dalam menyediakan pakan untuk koi-koi kita kita tinggal mengatur beberapa jumlah atau berat pakan yang akan diberikan pada selang waktu tertentu maka kita tidak perlu repot lagi ya guys selain praktis, alat ini juga memberikan pakan secara teratur sehingga koi-koi kita dapat terjamin kecukupan pakannya tanpa terlewatkan hal ini juga untuk efisiensi biaya pakan koi kita ya guys jika kita menggunakan pakan dengan kualitas yang baik dan dengan harga yang mahal oke sahabat koi-ku, jadi itulah beberapa tips cara memberikan pakan ikan koi kita dengan baik dan benar semoga apa yang aku sampaikan pada video aku ini bisa bermanfaat ya guys bagi pecinta koi-ku di seluruh Indonesia bagi yang ingin memberikan masukan atau tips-tips tentang perkoyan silahkan komen di bawah ya guys satu tips dari kalian sangatlah bermanfaat oke sahabat koi-ku, jadi sampai disini dulu ya videoku kali ini bagi yang suka dengan videoku ini, silahkan klik like ya guys dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya agar aku selalu bersemangat untuk berbagi tips dan informasi tentang dunia perkoyan so, sampai jumpa di video selanjutnya ya guys salam koi lover and bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!